assalamualaikum mas bro balik lagi bersama eksperimen channel nah kali ini eksperimen channel akan berbagi tutorial tentang kiprok soket hitam untuk mengetahui jalurnya ini sangat mudah teman-teman yang untuk jalur soket hitam ini untuk kiprok nih regulator Nah untuk yang yang pertama di sini ada nomor 1 2 3 4 1 2 3 4 nah di sini nomor 1 2 3 4 nah untuk mencari jalur soket hitam ini untuk warna kabelnya ini yang nomor 1 nomor 1 disini warna merah warna merah itu masuk ke api 12 volt kemudian untuk yang nomor 2 disini ya nomor 2 ini warna putih nah untuk warna putih ini masuk dari sepul pengisian ya full pengisian nah kemudian untuk yang nomor 3 disini ini warna kuning nah warna kuning ini sendiri masuk ke lampu nah kemudian untuk yang nomor 4 ya nomor 4 disini nah ini pinnya nomor 4 ini hijau ini masuk ke masa nah untuk skemanya untuk nomor 1 disini ya ini warna merah berarti aki 12 volt disini warna merah nah ke 12 volt nah ke 12 volt nah kemudian untuk yang nomor 2 disini warna putih warna putih masuk ke sepul pengisian nah disini nah masuk ke sepul pengisian ya kemudian untuk yang nomor 3 disini warna kuning warna kuning itu masuk ke lampu nah untuk yang nomor 4 disini hijau itu masuk ke rangka atau warna atau aki ya teman-teman nah ini masuk ke aki oke mas bro dari aki ini akan disalurkan ke bodi atau rangka nah sekiranya kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar mas bro ya untuk oke terima kasih oke Terima kasih.